assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi apa mas wabarakatuh ini? ini lagi siap-siap mau ngelatih burung ini mas oke ini saya belum jadi pulang saya tertarik dengan burung ini jadi wujudnya itu burungnya biasa ya? posturnya gak? begitu apa ya? gak begitu spesial gak begitu spesial tapi ini burung apa ini bos? kalau menurut yang punya itu af ini pak? iya oke untuk padangannya silahkan agak kurang terang oke siap siap oke bos jadi hari ini kita ngulik burung yang satu ini ini burung af ini mau diri buat mainan? iya buat berani kak oke apa istimewanya burung ini apa mas? dimana ketika bunyi ya goyang itu tadi oh oh ini istimewanya di gaya ini? iya gaya sama buka tuturnya rapet banget kalau ini oh emang punya sejarah apa burung ini? awalnya dapet dari mana dulu awalnya? kalau ini kan disini cuma di titipi temen-temen pak cuma dapet amanah curung jalan ke kemarin kan katanya temen itu sambat burung kenari takut sama manusia kan heran kan kenari takut sama manusia terus terus saya saya pertama ini tanya dulu saya dia kan cerita aku punya burung burung mahal ini saya penasaran saya lihat mana videonya saya dikasih lihat videonya wah ini kenari tenan seperti itu saya bilangnya tau? terus dia cerita itu beli mahal malah gak pernah di jalan ke terus terus kirim sini aja oke terus kirim sini aja buat ngawin kalau gak ngawin nanti kalau misal udah enak ya pak coba nih oke kita lanjutkan lagi bos jadi akhirnya dibawalah burung ini suruh suruh dandali lah nah ini yang pertama kali mungkin apa ya perawatan atau mungkin Mas Fikram merenovasi burung ini bagaimana? dikawin gak dulu? iya saya pertama sebenernya dia kan kanteri malam nah saya itu gak dikasih info kalau burung ini ternyata burungnya masih baru nah disini udah keburu buat ngawin setelah buat ngawin burungnya langsung enak itu langsung ditunggu di bawahnya saya udah mau bunyi udah oke lanjut ini harganya dulu sampai di harga 15 juta dan pemilik dari sebelum yang dititipkan yang dititip kesini itu dulu sempat apa dia gak bisa jalanin burung ini iya nanti bunyi oke sampatnya itu katanya begitu tadi kenarinya takut sama manusia takut tapi ya ternyata iya gak mau bunyi kalau di di lapangan kalau dia letaknya di pinggir udah gak mau bunyi apa itu ngisil ruji seperti itu oke 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 dan disini udah siperan coba belum gak mau coba menang cepet kebetulan kemarin cepet mau suara satu akhiran itu ngeril ngeril tadi itu keluar jadi gagal gagal waduh oke ya nanti kita lihat seperti apa untuk gaya mungkin di di apa dicantalkan aja kita lihat kita nanti kita akan lihat tapi ini didedak isa kayaknya mau tadi sempat sempatan iya tidak bisa gaya gak kalau disini begitu kalau gak ada musuhnya iya bukan sebelumnya sebelumnya ini tadi katanya takut manusia kondisi jadi berani kenapa kemarin dateng buat ngawin taruh sini langsung bunyi enak banget itu oke yuk kita lihat aja seperti apa burungnya oke mas bosku langsung aja kita pantau di gantangan ya seperti apa burung tebutan ini ketika di gantangan yang notapi ini burung ini takut sama kenali lain ataupun manusia yuk kita lihat sud lebih dekat secara detail burungnya oke okay cool coba iya waa2 itu waa2 yang 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 iya 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 Oke Mas Bosku sudah kita lihat buruhnya ternyata luar biasa dari awal mungkin kalau kita lihat buruhnya maksudnya biasa aja ya ada isi mewah mungkin ngawat atau mungkin ungkuk gitu enggak tapi ternyata gayanya itu yang luar biasa harapannya nanti seperti apa buruh itu nanti finalnya nanti finalnya ujungnya seperti apa harapannya kemarin tulis belum oke sementara itu saja teman-teman pokoknya kenari itu akan mahal pada waktunya harga kenari AF memang dengan harga segitu itu luar biasa 15 juta ya jadi ini P nya bisa memang kalau bayi lagi ke situ atau mungkin bisa lagi apanya mah ya itu tergantung yang punya kita sudah punya sayang lebih alalunya supaya kalau pandangan saya tetap keluar di situ kan kalau di sini Oh gitu ya itu jadi aplikannya di sini Oh kalau misalnya dapur-dapur oke oke terima kasih teman-teman semuanya telah serah simak video saya kalau saya ini pokoknya tetap semangat teman-teman bahwa kenari itu kalau mungkin sudah dicoba digantangi akan kelihatan kualitasi dan kalau sudah berkualitas otomatis harganya akan mahal dengan segini Oke terima kasih ya Mas Bikram silahkan dilanjut tentara itu saja saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati